Kita balik lagi kemarin nanti bang. Banjir yang sempat menggenangi ratusan rumah di desa Gugajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berangsur-surut. Meskipun belum seluruhnya kawasan yang tergenang mengering, namun kedalaman banjir sudah tidak terlalu berbahaya. Banjir akibat hujan deras menyebabkan sungai Krung Daroy meluap dan mengalir ke permukiman. Sejak Jumat hingga Ahad Sore, ratusan rumah terendam banjir, sehingga sebagian warga mulai mengungsi. Mereka mengungsi karena hujan yang masih turun, dikhawatirkan menyebabkan banjir semakin parah dan membahayakan keselamatan warga. Di beberapa tempat genangan masih bisa dilalui, namun di kawasan rendah, kedalaman air mencapai 2 meter. Bahkan banjir kali ini juga merubuhkan pagar fasilitas umum. Rian, seorang warga Gugajah, mengaku banjir akibat luapan sungai ini merupakan yang kedua kalinya dalam 6 bulan terakhir. Sebelumnya, banjir serupa terjadi pada akhir 2020 lalu yang mengakibatkan sejumlah warga mengungsi. Untuk mengantisipasi warga agar tak terjebak banjir lebih parah, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiagakan perahu karet di beberapa lokasi, guna mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar, Farhan, mengatakan petugas menyebar untuk membantu warga dan mendata dampak banjir. Ini kebetulan juga sedang turun hujan. Kalau bervariasi, kalau di Vila Buana itu paling tinggi sekitar 80 cm, tapi kalau di Garut itu sudah mencapai 1 meter. Di sini juga sebagian di jalan sudah 1 meter juga. Kita sudah setampaikan boot di Vila Buana 1, kemudian di Garut kita setampaikan boot 1. Hujan disertai angin kencang masih melanda wilayah Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Warga pun diminta untuk selalu waspada. Taufi Kelana melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar.